Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Kementerian Keuangan menerbitkan Savings Bond Retail seri terbaru yakni SBR 013 Kedua seri tersebut ditawarkan dengan jenis kupon floating with floor Sebentar itu untuk meningkatkan kepemahaman masyarakat terkait seri terbaru tersebut Kementerian Keuangan menggelar Forum Bakohumas di Hotel Sultan Jakarta Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara atau SBN Retail Dengan jenis Savings Bond Retail seri SBR 013 Kali ini pemerintah menawarkan dua tenor untuk SBR 013 Yakni SBR 013 T2 untuk jangka waktu dua tahun Dan SBR 013 T4 untuk tenor empat tahun Masa penawaran Savings Bond Retail SBR 013 berlangsung pada 10 Juni 2024 Pukul 9 waktu Indonesia Barat Hingga 4 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat Ada pun untuk SBR 013 T2 akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026 Sedangkan SBR 013 T4 akan jatuh tempo pada 10 Juli 2028 Batas minimum pembelian untuk kedua produk SBN ini sebesar 1 juta rupiah Dan maksimal pemesanan sebesar 5 miliar rupiah untuk SBR 013 T2 Dan 10 miliar rupiah untuk SBR 013 T4 SBR 013 T2 ditawarkan dengan kupon minimal 6,45% Sedangkan SBR 013 T4 dengan kupon minimal 6,60% Kedua imbal hasil tersebut bersifat mengambang dan akan disesuaikan dengan suku bunga bank Indonesia setiap 3 bulan sekali Para investor akan menerima imbal hasil kupon setiap bulan di tanggal 10 mulai dari 10 Agustus 2024 SBR kali ini menegaskan kembali pentingnya kita ini gotong royong Membiayai negeri ini dari uang kita sendiri Maka dibuatlah instrumen SBR Retail ini untuk semua orang bisa beli Dengan nominal paling murah kan 1 juta Sudah bisa investasi dengan imbal hasil yang menarik Karena tenornya juga pendek hanya 2 tahun dan 4 tahun Yang 2 tahun itu dengan kupon atau imbal hasil 6,45% Dan yang 4 tahun itu 6,60% Itu sangat menarik, jauh lebih menarik Dibanding instrumen seperti deposito dan lain-lain Sementara itu untuk menyebarluaskan informasi mengenai penerbitan SBR 013 T2 dan SBR 013 T4 Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan Menyelenggarakan forum tematik Bakohumas dengan tema SBR 013 Pilihan berharga untuk wujudkan cita bersama Forum ini berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Yang diikuti oleh 200 partisipan dari Kementerian Lembaga Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong Selaku Ketua Bakohumas menilai penerbitan ini Merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan Indonesia Sekarang ini sedang menerbitkan, melaunching SBR 013 Nah ini penting disosialisasikan kepada masyarakat Supaya masyarakat memahami betapa baiknya kita berinvestasi melalui SBR 013 Melalui surat berharga negara begitu Ya kenapa? Ya karena selain aman Kemudian refundnya juga saya kira bagus Dan yang paling penting kita bisa berkontribusi, berpartisipasi Membangun negara kita Karena uang yang kita belikan, katakanlah seperti itu SBR 013 ini Ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Dan pemirsa untuk mengetahui lebih dalam mengenai savings bond retail Tawarkan kupon tinggi yang menjanjikan Berikut kami tampilkan dialog untuk Anda Terima kasih pemirsa dan kembali menyaksikan Komunfo Newsroom Pemirsa Kementerian Keuangan menerbitkan instrumen surat berharga negara Yaitu saving bond retail atau SBR Dengan dua seri terbaru Yang ini ada seri SBR 013 T2 dan juga SBR 013 T4 Nah kedua seri ini mulai ditawarkan dan juga disebarkan secara online Melalui platform eSBN Mulai tanggal 10 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat Hingga nanti di tanggal 4 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan nantinya hasil dari penjualannya ini akan diumumkan pada 8 Juli 2024 Dan pemirsa untuk mengetahui lebih dalam terkait kedua seri terbaru Yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Malam hari ini kita akan berbincang secara langsung Bersama Direktur Surat Utang Negara Bapak Deni Ridwan Selamat malam Pak Deni, apa kabar? Selamat malam Mbak Anggi, sehat Alhamdulillah Sehat, harus selalu sehat ya Bapak Amin, amin Ya, Pak Deni sebelum kita membahas lebih jauh terkait seri terbaru Begitu dari SBR yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Nah, tidak bisa dipungkiri juga Bapak Ini banyak masyarakat yang masih belum paham terkait Surat Terharga Negara Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Deni Jadi secara prinsip Surat Terharga Negara ini adalah merupakan instrumen Yang diperlukan oleh negara dalam rangka untuk pembiayaan APBN Jadi kalau kita pahami APBN itu ada tiga komponen ya Ada sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan Nah, manakala belanja kita ternyata lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Maka kekurangan ini dibiayai melalui pembiayaan Nah, kita menerbitkan secara umum ada dua jenis SBN Ada yang konvensional, namanya surat utang negara Dan ada juga yang syariah, itu surat berharga syariah negara Nah, ini ditawarkan baik kepada investor besar maupun juga kepada investor retail Nah, maka kalau kita bicara masa perempitan SBR Ini merupakan salah satu jenis instrumen yang ditawarkan untuk investor retail Berarti surat berharga negaranya ada dua macam Ada SUN dan juga SBSN begitu Betul sekali Nah, kemudian di antara berbagai pilihan investasi ini Yang bisa diambil masyarakat begitu Nah, apa menariknya kita berinvestasi di SBN, Pak? Jadi SBN ini bisa dilihat dari dua perspektif ya Dari sisi pemerintah tadi merupakan suatu alat Untuk kita bisa membiayai APBN Tapi diisi lain, diisi investor Ini merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup menarik Karena menawarkan tiga kepastian Tiga kepastian, nggak tahu-tahu, nggak tahu-tahu, nggak pastinya Satu adalah pasti aman Jadi tidak boleh dibilang tidak ada resiko gagal bayar Karena untuk SBN ini dilindungi oleh dua undang-undang Dijamin oleh dua undang-undang Yaitu kalau untuk yang SUN oleh undang-undang tentang surat negara Sementara untuk SBSN Dijamin oleh undang-undang surat bahagia seharian negara Plus juga di undang-undang APBN Jadi di undang-undangnya tersebut Diatur bahwa pemerintah wajib mengalokasikan anggaran yang cukup Untuk bisa memenuhi kewajiban kepada para investor SBN Baik untuk pembayaran imbal hasil Maupun untuk pembayaran pokoknya Itu pasti yang pertama, pasti aman Kedua, pasti cuan Ada keuntungannya Pertama, kenapa pasti cuan? Karena SBN ini kan ditawarkan dengan imbal hasil yang cukup menarik Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan deposito yang ditawarkan oleh perbankan Dan bukan sekedar imbal hasil lebih tinggi Tapi juga pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pajak yang lebih rendah Jadi misalnya kalau deposito pajak atas pendapatan deposito itu Dikenakan pajak sebesar 20% Tapi untuk pajak penghasilan atas bunga obligasi Termasuk SBN Retail ini hanya dikenakan sebesar 10% Jadi secara total tentunya semakin menarik Terus ketiga, pasti nyaman Karena untuk bisa berinvestasi di SBN Retail ini Kita cukup mengalokasikan anggaran atau dana sebesar 1 juta rupiah saja Dan ini bisa dilakukan melalui online Jadi melalui handphone, melalui komputer, laptop, segala macam Jadi sangat mudah kita kalau ingin investasi Tidak perlu keluar rumah Tinggal di rumah bisa sambil nonton demar Korea, nonton bola Kita bisa sambil berinvestasi Bisa disambil begitu ya Betul sekali Keuntungan begitu kita bisa berinvestasi di SBN Ada aman, kemudian cuannya lebih besar Dan juga tentunya punya didapatkan Kenyamanan Nah Pak Denny, Kementerian Keuangan ini juga baru saja menerbitkan seri terbaru dari SBR Ada SBR 013 T2 dan juga SBR 013 T4 Nah perbedaan kedua seri ini dengan seri lainnya yang sudah diterbitkan apa sih Pak Denny? Baik, jadi kalau secara umum kita punya beberapa macam seri SBN Retail Ada yang syariah, ada yang konvensional Nah ada yang tradable, ada yang non-tradable Jadi bisa diperjualbelikan atau yang tidak bisa diperjualbelikan Nah SBR ini atau saving bond retail Merupakan kategori SBN konvensional Yang tidak bisa diperjualbelikan Tetapi ini bisa memberikan kupon atau imbal hasil yang menarik Karena ini sifatnya adalah floating with floor Artinya imbal hasilnya ini ada kemungkinan naik Tapi tidak akan turun Jadi misalnya sekarang kita sedang menawarkan SBR 013 T2 Tenornya 2 tahun Dan yang T4 tenornya 4 tahun Untuk yang T2 imbal hasilnya ditawarkan di level 6,45 Kemudian untuk yang T4 di level 6,60 Nah ini kalau kita lihat bandingkannya ada dengan tingkat sungguh bunga acuan Bank Indonesia Jadi kalau untuk yang T2 selisihnya sekitar 20 basis point Kalau untuk yang T4 sekitar 35 basis point Jadi sederhananya kalau sekarang tingkat sungguh bunga acuan Bank Indonesia 6,25 Kemudian dinaikkan menjadi 6,5 Maka imbal hasil SBR yang T2 akan naik dari 6,45 menjadi 6,7 Gitu seterusnya Tapi kalau tingkat sungguh bunga acuan Bank Indonesia turun Dia nggak ikut turun Tetap di 6,5 dan di 6,6 Tidak rendah dari ketentuan begitu ya Bisa naik tapi tidak bisa turun Jadi secara fitur dibandingkan dengan SBR seri sebelumnya relatif sama Tapi kalau dilihat dari sisi imbal hasilnya Itu sekarang ini adalah SBR retail dengan tingkat kupon yang paling tinggi Jadi kesempatan untuk teman-teman bisa mendapatkan imbal hasil yang tinggi Dengan berinvestasi di SBR 013 ini Oke, nah Pak Denny Tujuan dari penerbitan kedua seri ini apa sih Pak Denny? Oke, tadi sampaikan ya Dari sisi cara umum tentu ini Karena merupakan SBR yang konvensional Maka hasil penerbitan ini akan masuk ke dalam Kas umum negara Tentunya akan dipergunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ada di dalam APBN Itu dari sisi kita sebagai penerbit Tapi tentu kita ingin menjadikan juga SBR ini sebagai sebetulnya Instrumen atau kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi Makanya di Kementerian Keuangan kita punya visi bagaimana Supaya SBN Retail ini bisa menjadi alat negara Untuk distribusi kekayaan Nah, jadi tadi kelihatan ya kan Hasilnya lebih besar dibandingkan deposito Makanya ketika pemerintah mengalokasikan Dan pemerintah dan DPR tentunya Pemerintah dan DPR mengalokasikan sekitar misalnya 400 triliun untuk pembayaran kewajiban kepada para investor SBN Maka harapan kita yang 400 triliun ini Dinikmati oleh lebih banyak pasarakat Indonesia Makanya kita perlu untuk terus meningkatkan Pemahaman dan partisipasi di masyarakat Untuk berinvestasi di SBN Retail ini Kemudian setelah diterbitkannya kedua seri ini Pak Denik Pencapaian apa sih yang ingin diraih dari kedua seri ini Entah dari jumlah investor Ataupun dana yang dihimpun atau ada sebagainya Jadi memang kalau kita lihat dari perkembangan Dari penerbitan SBN Retail sejauh ini Selama, sejak pandemi ya Rata-rata pertumbuhan dari sisi nominal Maupun dari jumlah investor itu sekitar 30% Bahkan di tahun lalu kita mencatat rekor yang cukup Yang banggakan Dimana kalau tahun 2022 Selama setahun kita bisa menerbitkan sekitar Total 107 triliun Dan itu adalah pertama kali kita menerbitkan SBN Retail tembus angka 100 triliun Di tahun 2023 kita bisa berhasil menerbitkan SBN Retail sebesar 147 triliun Artinya ada peningkatan sekitar 38% Nah untuk tahun 2024 ini Kita ditargetkan bisa menerbitkan SBN Retail antara 140 sampai 160 triliun Dan tentunya kita juga punya target-target untuk yang menambah investor baru Jadi kita ada dua target sebetulnya Pertama ada tadi untuk dari sisi nominal Dan juga ada dari sisi jumlah investor baru Nah untuk yang SBR T013 ini Kita target awal Kita bisa mendapatkan sekitar 15 triliun Dan kalau misalnya nanti Animu masyarakat cukup besar Kita masih punya space untuk bisa ditingkatkan sampai maksimal sekitar 20 triliun Jadi secara umum targetnya antara 15 sampai 20 triliun Ya ada dua target ya Pak jumlah investor bisa lebih tinggi Begitu dengan daripada seri lainnya Kemudian dana yang dihimpun juga Tentunya diharapkan lebih besar Yang bisa didapatkan Nah Pak Denny kemudian mekanisme dalam pencairan dana nantinya Bagaimana apakah bisa diperpanjang otomatis seperti deposito atau bagaimana? Oke jadi memang kalau untuk yang obligasi ini Tidak dikenal istilah otomatik rollover ya Kayak deposito ya Jadi kalau tidak mau kalau investor ingin Reinvestasikan investasinya Itu harus beli lagi Makanya untuk yang penerbitan selama setahun Biasanya kita sesuaikan dengan tanggal jatuh tempo SBR retail yang sebelumnya Misalnya untuk yang selama masa penawaran SBR 013 ini Nanti akan ada jatuh tempo SBR 11 Nah sebesar kalau tidak salah 17 triliun Saya lupa angkanya Sekitar situ lah ya 17 triliun Harapannya nanti investor yang sudah berinvestasi di SBR 011 Kalau ingin melakukan reinvestasi bisa langsung melakukan investasi lagi Jadi memang tidak ada istilah otomatik rollover untuk yang SBR retail Tidak bisa diperpanjang begitu ya Pak Nah kemudian untuk pencairan dananya itu apakah bisa lebih awal dari masa jatuh tempo itu Oke Jadi kalau untuk yang SBR ini Tadi fiturnya pertama suku bunganya floating with floor ya Bisa naik tapi nggak akan turun Terus kedua karena dia ini adalah non tradable Kalau masyarakat atau investor membutuhkan dan lebih awal Ini ada fitur early redemption atau penembusan lebih awal pencairan lebih awal Jadi misalnya kalau untuk yang T2 Yang 2 tahun setelah melewati tahun pertama Investor bisa melakukan pencairan lebih awal Maksimal sebesar 50% dari investasinya Misalnya kalau beli 10 juta berarti setelah setahun bisa mencairkan sebesar 5 juta Nah kalau untuk yang T4 itu bisa dicairkan maksimal sebesar 50% setelah melewati tahun kedua Berarti bisa dicairkan lebih awal menangkut 50% Iya Nah Pak Denny dari tadi kita sudah membahas apa keuntungannya kita berinvestasi di seri SBR ini Tapi kita belum membahas bagaimana cara membeli seri SBR ini Bagaimana Pak Denny? Oke Jadi memang untuk tadi memberikan kenyamanan kepada masyarakat Sejak tahun 2018 Pemerintah sudah menawarkan SBN Retail ini melalui platform online ESBN Electronic SBN Bekerjasama dengan para interdistribusi kita Ada perbankan Ada perusahaan sekuritas Dan ada juga perusahaan fintech Terutama fintech yang agen penjual reksadana Jadi kalau ingin investasi Pertama syaratnya adalah UNI Karena ini hanya SBN Retail ini hanya boleh dibeli oleh warga negara Indonesia Tidak boleh perusahaan Tidak boleh warga asing Jadi harus UNI maka dibuktikan dengan NIK atau KTP Ini punya KTP boleh bisa beli nih Terus syarat kedua Punya rekening bank di bank nasional Karena nanti kan pemerintah ketika tiap bulan Memberi pembayaran mentransfer kupon Itu kan langsung ke rekening itu Termasuk kalau nanti jatuh tempo masuk ke rekening itu juga Maka perlu mendaftarkan rekeningnya Nanti kalau sudah punya NIK dan KTP Akan dibantu oleh Menter Distribusi kita untuk dibuat namanya SID Single Investor Identification Ini secara ini lah SIM ya Kalau mau menyetir kan SIM Ini adalah Identifikasi untuk kita bisa Berinvestasi di sektor keuangan Indonesia Jadi kalau kita mau beli saham Beli obligasi korporasi Beresah dana itu harus punya SID Jadi buat calon investor yang sudah punya SID Sudah nggak boleh bikin lagi nih Langsung bisa berinvestasi Nah setelah punya tadi SID Kemudian juga rekening ya Nanti tinggal pesan Misalnya kalau teman-teman lihat di gadget Punya aplikasi apa di bank Aplikasi fintech Atau aplikasi perusahaan sekuritas Biasanya di situ fiturnya tinggal milih investasi Nanti ada di situ Sudah bahagian negara Tinggal pilih Mau beli yang mana Mau yang beli T2 Beli yang T3 Kemudian jumlahnya berapa Nah setelah confirm Nanti akan ada tagihannya Keluar kodenya Sama lah kalau kita Beli di e-commerce ya Itu tagihannya Kita bayar semua sama Bayarnya pun Bisa melalui elektronik Mau ATM Mau pakai handphone Mau ke bank Mau ke Bahkan kita bisa membayar melalui Minimart Ke Alphamart Indomaret Sudah bisa melakukan Pembayaran untuk SBM retail Jadi sangat mudah Dan setelah pembayaran Nanti ada konfirmasi Jadi semua Kepemilikan investor Percatat secara digital Di register kita Jadi secara Ini kan secara aturan Kita sebagai penerbit pemerintah Nanti untuk pencatatan itu Bank Indonesia berserta Para Istilahnya Mitranya gitu ya Mencatat Nanti yang mengawasinya adalah OJK Jadi ini Sangat Inilah Sangat prudent Tata kola Untuk bisa memastikan SBM retail ini dikeluarkan Secara baik Nah Bumir saya Itu tadi Cara-cara Bagaimana kita bisa Berinvestasi melalui SBR ini Dan Terakhir Pak Denny Tentunya dengan Banyaknya Obligasi Obligasi Begitu Nah Selain mengacu dari Baseline right Apa yang perlu Diperhatikan masyarakat Dalam memilih Investasi Apa sih yang aman Dan juga mudah Diakses begitu Oke Jadi kalau kita Berinvestasi Pasti ada tiga macam Risiko yang harus kita Perhatikan Pertama adalah Risiko gagal bayar Atau default risk Nah tadi sampaikan Bahwa karena ini Instrumen yang Dijamin oleh negara Maka boleh dibilang Potensi gagal bayarnya Zero lah ya Selama negara ini berdiri Maka Kewajiban kepada Para investor SBM Akan terpenuhi Terus yang kedua Adalah risiko Pasar Maksudnya Kenaikan tingkat Suku bunga di market Yang pemengaruhi juga kan Kalau misalnya Kita punya Obligasi Dengan kupon 6% Kemudian Di market Ternyata Kuponnya sudah naik nih Investor mintanya jadi 6,5 Maka kalau kita menjual Maka ini kena diskon nih Lebih murah Karena investor Harapannya bisa lebih Tinggi Tapi kalau misalnya Di market Turun Jadi 5,5 Tentu ini Dia enggak lebih menarik Sehingga kalau dijual Bisa mendapatkan Capital Gain Itu yang Di sisi market risk Nah untuk yang SBR ini Relatif menarik Karena tadi Ketika tingkat Suku bunga acuan Di market naik Misalnya Suku bunga Bank Indonesia menaik Dia akan ikut naik Sehingga ini menjadi Salah satu Instrumen Sebetulnya untuk Investor melakukan Lindung nilai Atau hedging Jadi biasanya Kalau Bank Indonesia menaik Tingkat suku bunga acuan Instrumen yang lain Seperti saham Atau obligasi korporasi Reksalat Biasanya terkoreksi Harganya ke bawah Turun Nah yang SBR kan naik Nah jadi ini bisa Melakukan Lindung nilai Atau hedging Atas portfolio Investasi kita Nah cuman yang Perlu dipercermati Adalah dari sisi Risiko ketiga Yaitu sisi Risiko koditas Karena kan tadi Untuk yang SBR ini Tidak bisa diperjual Belikan di Market Sehingga kalau kita Butuh liquid Sewaktu-waktu Kita agak sulit Kecuali kita Nunggu setahun Untuk mendapatkan Early redemption Makanya ketika Sebelum berinvestasi Kita harus tahu dulu nih Tujuan investasi kita Apa Kemudian Horizon investasinya Atau jangka waktu Seperti apa Apakah untuk Jangka menengah Jangka pendek Atau jangka panjang Nanti-nanti disesuaikan Kira-kira Instrumen investasi Apa yang paling cocok Jadi kalau Sudah tahu kita ini Akan dipakai 2 tahun lagi Atau 4 tahun lagi Jadi ini menarik Karena bisa mendapatkan Imbal hasil yang lebih optimal Dibandingkan dengan Kalau kita investasi di SBN retail yang Fixed rate Nah Pak Denny dan Pembesar tentunya Dengan sejumlah Kelebihan dari Surat Berharga Negara ini Tentunya bisa menjadi Pertimbangan yang Cukup begitu Untuk masyarakat Dalam membeli investasi Namun yang perlu Diberhatikan juga ya Pak Denny Untuk Membeli jenis investasi ini Harus di Mitra Distribusi Dari Kementerian Keuangan Begitu ya Pak Denny Karena agar Tidak terhindar Dari praktek yang Bahaya Ataupun yang Cukup merugikan Untuk masyarakat Baik Pak Denny Terima kasih Atas perbincangan kita Di malam hari ini Salam sehat selalu Pak Denny Sama-sama Pak Anggi Terima kasih semuanya Dan pemirsa KBT segera kembali Dengan informasi lainnya Tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!